Lantunan solawat bergema di Abraj Tabah Hotel Madinah menyambut para jemaah haji Indonesia yang tiba di sana Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024 Mereka adalah kloter pertama jemaah haji 2024 Suara rebana yang dimainkan oleh sejumlah pemuda Arab itu terus menggema mengiringi kedatangan para jemaah sejak turun dari bas sampai ke kamar hotelnya masing-masing Dengan bantuan para petugas PPIH Arab Saudi proses kedatangan jemaah sampai masuk ke hotel pun semua berjalan lancar dan terbilang cepat Jemaah yang sudah berada di Madinah ini adalah jemaah kloter 1 asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede, JKG Total ada 393 orang penumpang yang tiba dengan maskapai pesawat udara Garuda Indonesia Airlines, GIA dengan nomor penerbangan GIA 7301 Mereka tiba di bandara melalui pintu kedatangan fast track sehingga jemaah langsung membawa koper kabin ke dalam bas tanpa pemeriksaan dokumen visa dan paspor di bandara Madinah Kedatangan jemaah disambut oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI di Jeddah Yusron dan Kepala Dakar Madinah, Abdillah Dubes RI di Arab Saudi, Abdul Aziz mengatakan pelayanan petugas PPIH dalam menyambut jemaah Indonesia sudah sangat bagus pihaknya berpesan kepada jemaah untuk tidak terlalu memforsir ibadah usai tiba di Madinah apalagi, puncak haji saat Armusna, Arofah, Nusdalifah, Mina masih berlangsung lama dari total 393 manifest, 388 merupakan jemaah calon haji serta 5 lainnya petugas terdiri dari ketua kloter, tenaga kesehatan, dan pembimbing ibadah jumlah tersebut terdiri dari 224 jemaah wanita dan 169 pria dengan 79 jemaah lansia serta 13 menggunakan kursi roda Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih alamat podcast Terima kasih atas marka menonton! Hai kalau anakmata? Dan biasaeti sampai media! Alsikel 117 AKM Kemudian